Hai semata utara pertahun itu 7-8.000 di 2020-21 begitu di 7-8.000 berkisah sebetulah jadi berarti yang tertunda itu di 2020-21 kemudian kebijakan pemerintah untuk menunda sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Miki Adama yang pertama memang kondisi COVID-19 yang kedua Arab Saudi sampai ini belum menetapkan kebijakannya negara yang bisa melaksanakan haji atau melaksananya pada hari itu jadi ini harus kita pahami kalau pemerintah ada tiga kemampuan yang harus kita lihat ya istiqa'ah namanya istiqa'ah di bidang finansial ini biaya sudah dikeluarkan oleh lemah haji kita tapi tidak cukup itu saja harus istiqa'ah keamanan di sana dimana jadi dalam COVID-19 ini kan kita tidak aman juga lemah kita di sana itu pertama pemerintah yang ketiga dari segi kesehatan jadi memelihara diri ini tentu didahulukan daripada pelaksanaan ibadah haji jadi ibadah haji itu tidak wajib kalau keamanan kenyamanan kemudian akan dinasahkan atau dipenaruhi kepada jiwa itu tidak wajib perasaan untuk haji dari seorang seperti itu jadi pemerintah sangat bijak dalam pemerintah agama untuk menunda di samping pemberitahuan dari kembang sudah selesai yang penting boleh diambil Pak boleh 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 selamat menikmati selamat menikmati